Intro Halo teman-teman Selamat datang di channel youtube Nick Dixon Nah pada hari ini saya akan melakukan update perkembangan Pohon anggur import Jack Salud Nah seperti apa? Mari kita lihat lebih dekat ya teman-teman Nah Jack Salud ini Menggunakan Gustok Isabella Gustok Isabella Cuma waktu datang itu Bibinnya agak kecil ya teman-teman Nah ini usia tanamnya Sudah sekitar 5 bulanan Sudah sekitar 5 bulanan Pertama pertumbuhannya juga sudah sangat bagus ya Nah dia sudah Memanjang dari sini Sampai tali itu tuh Tali disini nih Hampir mencapai garis finish Nah tapi ternyata kena hamatrip Kena hamatrip Terpaksa saya potong disini nih teman-teman Nih teman Ada bekas potongan kan Nah ini adalah bekas potongannya nih Ini sekundurnya kemarin sudah lumayan besar ini Saya potong Sekundurnya ya teman-teman ya Nah Kemudian ini Ini sebenarnya Adalah cabang tersier yang sudah ada talinya ini nih teman-teman Ini adalah cabang tersier yang naik kesini nih Kesini Nah karena kena hamatrip saya sepanjang ini Saya potong sampai disini Kemudian cabang tersier ini Ya coba teman-teman perhatikan ya Ini ya Ini sebenarnya cabang tersier dari tunas air ya Saya Baringkan Dan Menjadi cabang sekunder Nah ini salah satu solusinya Kalau menghadapi masalah seperti ini Cabang tersier yang sudah naik dari tunas air Bisa kita baringkan menjadi cabang sekunder Nah cabang sekunder ini tunasnya sudah sangat bagus ya teman-teman ya Daun-daunnya juga sudah bagus Kemarin selain kena hamatrip juga kena jamur Kenapa kalau teman-teman perhatikan Disini ini ada pohon mangga Ini lagi berbuah nih Ini sisa buah panen kemarin penuh Pohon mangga ini Ya penuh Nah itu masih ada mangganya ya Tas juga masih ada Nah kemudian disampingnya ada ini nih Pohon kelengkeng Ya kan Nah jadi posisi jack salut disini Memang agak Kurang strategis ya teman-teman ya Nah tapi sekarang sudah bagus Daun-daunnya Ini daunnya teman-teman Ya sudah Sudah segar lagi Sudah sehat Ini di atasnya juga ada atap naungan ya teman-teman ya Jadi aman dari hujan ya Ini ada atap naungan Sepanjang disini ya Sepanjang pagar biru ini Nah Jadi sekarang Tersiernya sudah pada naik ya Ini salah satunya sudah bagus Ini juga sudah bagus Ini juga bagus Bisa dijadikan calon tersier Nah teman-teman perhatikan ini ya Ini Ini adalah tunas air yang naik Ya tumbuh subur Ya kan Tumbuh subur Nah Karena tunas air ini tumbuhnya subur Bagus ya Dan vigor Ini batangnya Ini saya akan biarkan dia tumbuh tinggi dulu Ya agak tinggi Agak tinggian Nanti akan saya baringkan ini Baringkan di sepanjang tali ini Sehingga menjadi cabang sekunder Jadi sekarang ini Adalah single cordon Ya kan Nah ini nanti akan naik Kesebelah situ Ya Dan saya baringkan Cabang ini Menjadi Double cordon Kesini Dan kesitu Nah Nanti port ini Posisinya akan saya geser ke Agak tengah Jadi nanti Dia akan bentuknya T Ke kiri dan ke kanan Jadinya Double cordon Nah Jadi kadang kita harus beradaptasi ya Dengan situasi di lapangan ya Kadang tidak selalu Perencanaan kita itu akan berjalan Sesuai rencana Ya Nah tapi gak masalah Banyak sekali solusinya Ya Nah seperti itu Solusi pertama Ya Triknya seperti apa Kena hamatrip Potong Tersier Baringkan langsung jadi sekunder Panjang ini Begitu disini juga Ini bagus Baringkan jadi sekunder Ya Teman-teman Ini usia tanamnya 5 bulanan ya Ini Agak ketinggalan dengan Yang lain ya Tapi ya bisa dimakumin ya Kalau sudah Kena hama dan jamur Kemudian posisinya disini Ini sinar mataharinya Agak Agak terbatas juga ya Teman-teman ya Tapi gak apa-apa lah ya Karena Keterbatasan lahan Terpaksa Jack salut ini Saya posisikan disini Ya Dan yang paling penting Sekarang sudah Bagus ya Sudah subur Gak ada jamur Gak ada hamanya Ya Nah mudah-mudahan Ini dapat segera Tumbuh Cabang-cabang tersier Yang lebih Bagus Nah Oke saya rasa Cukup sekian dulu Untuk video hari ini Ini adalah video Perkenalan kepada Jack salut Ya Semoga video hari ini Cukup bermanfaat Dan menginspirasi Buat teman-teman semuanya Sampai berjumpa lagi Di video yang akan datang Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya